Pertama kali harus punya niat yang kelas Mengapa? Karena guru itu akan menjadi sumber Sumber segala-galanya Guru Ya sumber ilmu, sumber akhlak dari guru Kalau namanya guru itu sumber Dalam bahasa Indonesia Dari air yang cermih Akan mengalir dari sumber yang jernih Mata air yang jernih Baru akan mengalir air yang jernih Bagaimana akan mengalir air yang jernih Kalau mata airnya sendiri kotor Nah itu kita sudah mengerti Sebagai guru akan menjadi suri teladan Itu sebabnya Karena dari mata air yang jernih Nanti akan mengalir air yang jernih Bagaimana akan mengalir air yang jernih Kalau sumbernya tidak jernih Maka di sifat-sifat ini untuk menjadi Supaya guru itu betul-betul menjadi mata air yang jernih Dari mutakhallu mutakhallu mutakhallikon bil akhlakil karimah Kalulahuniyatun lahuniyatun khalisotun fi akmalihi wa azimatun kawiyat Tapi saya pikir-pikir Kelas 6 ini Beli gak ngereg kaya? Bukan soal bodenya Punya duit enggak? Sudah saya ini sudah bangun nenek Sudah habis-habisan saya ini Ini masih mau mempongkar Yang di parung saya ini Bikian lantai tiganya Lantai dua, lantai tiganya Mau saya bikin itu Yang di samping masjid itu Sudah saya perintahkan Bu Siri Segera pongkar Tanggal 15 Juni selesai 1 Juli kita pakai Tapi insya Allah semuanya punya duit Tanggalnya tanggal 6 Tanggalnya kan tanggal 6 kan? Tolong Mulai sekarang gak usah jajan Jadi bilang Saya mau beli ismi Soleh Pak Jayi anak kelas 6 diidinkan Untuk ikut Islami Yang di Barung Yang di Jakarta Insya Allah Sampai diganti Yang hari Sabtu Diburkan dulu Nanti tapi diganti Waktu yang lain Nanti saya bilang Teman Satu karu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!